Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca hujan deras dari sore kemarin hingga tadi balap, ratusan rumah warga yang berada di desa Kedataran dan desa Tanjung Ganti, Kejabatan Maje, Kabupaten Kaur, terendam banjir. Pasca hujan dengan intensitas tinggi dari sore kemarin hingga malam hari, pengguyur Kabupaten Kaur, mengakibatkan ratusan rumah warga desa Tanjung Ganti dan desa Kedataran, Kejabatan Maje, terendam banjir. Tampak di beberapa rumah di desa tersebut, warga bergotong royong membersihkan material lumpur dari banjir. Tidak hanya itu saja, beberapa perabot rumah tangga seperti kasur juga terbawa arus air yang deras. Bobi, salah seorang warga desa Kedataran, mengatakan hujan yang turun di desanya itu dari sore hingga malam hari. Akibat dari hujan, air merendam rumah warga dengan kedalaman 2 hingga 3 meter. Bobi menambahkan, banjir ini juga menyebabkan puluhan rumah warga mengalami rusak berat. Di antaranya dapur rumah serta dinik rumah warga yang jebol dihantam terjangan banjir. Lumayan parah, dalam air bisa sampai 2 hingga 3 meter. Kondisi rumah warga lumayan parah, ini ada yang jebol, ini juga kios, ini robo, rumah ini juga banyak yang jebol, mungkin kerugian warga juga lumayan ini. Terpisah, Kepala Bidang Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur, Rianto menyampaikan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Kaur sempat merendam rumah warga di tiga kecamatan. Tadi malam itu terdampaknya banjir, ada tiga kecamatan, kecamatan yang majif, kecamatan Komplatan, sudah cuma tetap. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan, TV Hari Bengkulu melaporkan.